Sikap memihak Jokowi dimilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan, maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik penyalahgunaan WWN dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabayang terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Presiden Jokowi Dodo panen kritikan selesai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melalui jurubicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi ingin melenggangkan jalan kipran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBHI. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Nadang. Terima kasih telah menonton!